Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan membuat tutorial singkat cara membuat gancing sembunyi atau cara menjahit gancing sembunyi Oke teman-teman disini untuk tempat gancing sembunyinya sudah saya lem kodok seperti ini atau lem paslin teman-teman gunakan juga bisa yang penting lemnya tuh be melekat sempurna ya teman-teman tidak ada yang menggelembung atau tidak ada yang tidak menempel untuk bagian badannya juga kita lem seperti ini Hai secukupnya aja oke untuk bertahap pertamanya kita samakan ini ya teman-teman panjangnya antara tempat gancing sembunyinya dengan badan bajunya Oke untuk sisanya bisa kita potong aja Hai tersamain atas bawah Hai Oke kalau sudah sama seperti ini tinggal kita garis Oke disini teman-teman bisa lihat ini adalah batas ujung kerahnya nanti tempat kita masang kerah kemejanya kita tandain dulu Oke kita garis dan kita tinggal bagi untuk gancingnya sampai ke bawah oke kira-kira seperti ini jadinya ini adalah lubang kancing yang kita mau bikin ini untuk pembatasnya kita bikin di tengah-tengah antara lubang kancing satu dengan yang lainnya tahap selanjutnya kita bikin lubang kancingnya dulu ya oke teman-teman ini tadi yang sudah kita bikin lubang kancingnya sekarang kita mulai menjahitnya maaf sedikit ribut teman-teman karena ini pinggir jalan jadi banyak kendaraan yang lalu lelang untuk menjahitnya kita bantu pakai kertas ini ya teman-teman ini kertas tempat benang saya potong ukurannya menyesuaikan aja tergantung selera tujuannya supaya tidak mendorong kainnya sepatu mesin tidak mendorong kainnya jadi kita alas seperti ini oke kita menjaik untuk kain yang dibawah kita tarik pakai jari telunjuk kita ya teman-teman kita tarik sedikit supaya tidak mengkerut kita jahit untuk pembatasnya kita ulangi dengan proses yang sama oke agak makasih selamat menikmati selamat menikmati bagian sininya nanti untuk hasilnya dia akan sama rata oke kita skip aja untuk proses pemasangan puringnya kita langsung nanti ke cara menjahit finishing untuk bagian kancing Sembunyinya Oke teman-teman Disini sudah saya pasang Puringnya dan di bagian bawah Sudah saya lipat Seperti ini sekarang kita tinggal Jahit finishing untuk Bagian kacing sembunyinya Saya menggunakan kertas lagi Tujuannya ada dua fungsi Teman-teman supaya jahitan Kita lebih lurus dan Kainnya juga Menjadi sama rata Oke Caranya sama dengan yang tadi Kita tinggal jahit di pinggiran Gertasnya Gertasnya jangan sampai Kena ya teman-teman Sama jarum yang kita pakai Oke seperti ini Semoga video ini Bisa bermanfaat buat teman-teman Yang masih belajar Cara menjahit rapi Kertas ini akan membantu kita Untuk meratakan kainnya Teman-teman Tidak terdorong oleh sepatu Mesin Oke ini hasilnya Ini tanpa kita gosok ya teman-teman Ini real tanpa digosok Dan hasilnya akan jadi seperti ini Tanpa ada yang Menggelembung Seperti ini Hasilnya akan rapi Sama rata Oke Teman-teman bisa lihat Dan ini tinggal kita Lobangin nanti Untuk pasang Kancingnya aja lagi Oke sekian dulu Video dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh